Halo semuanya, sesuai dengan judul video, kita akan update tank-tank yang ada di rumah saya. Sejauh pengalaman saya merawat aquascape, ini adalah kondisi terbaik yang pernah saya dapatkan. Ya maklum, biasanya ada aja masalahnya. Yang pertama yang bawah, ini yang 30 cm. Oke, sebentar, setting ISO kameranya ini terlalu kecil. Saya besarkan dikit. Nah, seperti ini. Ini adalah tank buatan Bang Wujib, 30 cm, tema bonsai dengan berbagai jenis moss. Tapi ya ini kurang dirawat ini saya, hanya water chance seminggu sekali, sepertiga volume. Maksud saya, harusnya selain water chance itu, sekalian siphoning juga. Bersihkan kotoran-kotoran di mossnya, biar tidak ada alga dan moss itu terjaga bersih dan hijau. Ini lampunya juga kurang terang, jadinya pertumbuhan mossnya itu kurang optimal. Tapi tetap sehat mereka. Ini kalau saya lanjutkan perawatannya, kesempatannya cukup besar untuk menjadi bagus. Baik, lanjut yang kedua ya. Oke, ISO-nya saya kecilkan dulu. Nah, ini adalah tank 50 cm berisi tanaman karpet Monte Carlo. Jadi, hanya Monte Carlo saja, just Monte Carlo. Ditanam menggunakan metode DSM, alias Dry Start Method. Bagi yang belum melihat cara tanamnya itu, bisa dilihat di channel saya juga. Sudah ada videonya lengkap. Dan ini, ini adalah usia 3 minggu setelah diisi air. Dihitung setelah diisi air ya. Semua airnya itu sudah tampak penuh dengan tanaman Monte Carlo. Bahkan, ini sebetulnya sudah 2 kali trimming. Nah, sekarang water sensenya itu seminggu 2 kali. Tadinya itu 2 hari sekali tadinya. Nah, sekarang seminggu 2 kali saja cukup. Pupuk cair juga seminggu 2 kali ini ya. Terus, injeksi CO2-nya itu saya hanya menggunakan citron backing soda. Jadi DIY. Flow-nya kecil-kecil saja. Tapi, dengan flow kecil-kecil dari Cisor itu saja sudah cukup membuat Monte Carlo ini tumbuh sehat. Memang pada dasarnya Monte itu tidak perlu banyak-banyak CO2 ya. Cukup dengan injeksinya kecil-kecil saja. Bahkan, ada scaper yang bisa menumbuhkan tanaman ini tanpa injeksi CO2. Bang Odondoni. Cek saja itu Youtubenya Yulia Aquascape itu. Master dia. Fasa krusial Monte itu ya pada saat dia sedang beradaptasi dari daun darat ke kondisi full air. Nah, kalau fasa kritis saat adaptasi itu terlewati, harusnya itu selanjutnya lebih mudah. Dia akan tumbuh terus. Dan menurut saya, kunci supaya Monte Carlo ini bisa mudah melewati fasa adaptasinya itu adalah dengan menjaga kesadahan airnya tetap rendah. Nah, ini kemarin saya jaga TDS-nya itu di bawah 150 ppm. Lebih lengkapnya nanti ya di video khusus untuk update tank 50 cm ini, sekitar usia 6 mingguan, nah nanti saya update. Berikutnya, tank tema tebing ini mungkin kalau dari sisi kreativitas pembuat tebing dengan batu-batuan seperti ini ya jelas masih kalah jauh. Sama tangan-tangan yang berbakat seni seperti Bang Mujib, Pak Nekenzo, atau Bang Sansan Rinjani. Tapi karena ini buatan saya sendiri ya, saya rawat terus. Jadi kemarin terakhir itu saya tanami Moose Flame di tebing-tebingnya. Tetapi sedihnya ini sebetulnya tank ini paling rentan diganggu oleh alga Cladofora. Alga Cladofora itu bentuknya kayak alga rambut, tapi lebih lebat dia. Lebih kuat dan kesat banget pokoknya. Ya, pertumbuhannya itu cepat dan tidak ada fauna yang mau makan alga jenis ini. Nah, itu sedihnya. Kalau kena Cladofora kayak gini yaudah, sabar-sabar aja 2-3 hari sekali tuh narikin rambut-rambut keset itu. Nah, cuman di sini tanaman-tanamannya itu tumbuh sehat juga ya, seger, berkilau. Meskipun tank ini nggak pakai CO2. Dan saya juga cukup bereksperimen dengan menanam berbagai jenis tanaman ya, baik yang tanaman menempel maupun yang stemplain di sini. Faunanya juga saya kasih agak banyak, ada ikan pleti, ember tetra, red nose, RCS juga ada beberapa. Filternya juga saya pakai DIY, kanister, pakai kaleng biskuit ya. Ada juga cara pembuatannya bisa dilihat di channel ini. Next, ini adalah tank 60 cm yang baru saya setup, ini belum ada videonya. ISO-nya terlalu cerah, saya rendahkan sedikit. Nah, ini yang pas. Ini tank rescape, tadinya yang di dalam rumah. Jadi ini cita-citanya tuh bikin dance style, tapi tetap ada hardscape-nya gitu. Ground-nya saya bagi dua, bagian depan yang rendah, bagian belakang yang tinggi. Dipisahkan oleh barisan batu seriu. Terus depan pojok kanan kirinya itu, ini yang merah-merah Altenantera Rainiki. Sebenarnya waktu beli itu di online, saya kliknya itu yang Altenantera Rainiki Mini. Tapi ternyata pas dateng, ditanam itu daunnya sebesar-besar ini, ini jelas bukan yang tipe mini. Dan yang sebelahnya, yang ijo pendek-pendek itu, yang merayap itu tanamannya hobinya merayap banget ya, kalau dikasih highlight. Ini namanya Staurogin Revenge. Di tengah-tengahnya, saya lagi coba lagi Hacek Cuba. Dablet juga saya ini, soalnya udah 3-4 kali gagal pakai Cuba. Tapi tetap aja dicoba lagi, dicoba lagi. Ya, mudah-mudahan kali ini berhasil ya. Soalnya Cuba ini memang terkenal susah dikarpetin. Makanya justru itu yang buat saya jadi penasaran. Di bagian belakang ada stem plan, ini masih nunggu tumbuh. Terus ada hair grease dan baby tears ya, di dekat batu. Ini memang tumbuhnya agak berantakan, ini mau saya rapikan ya, segera. Untuk lightingnya 65W, CO2-nya sekitar 2Bps alias 2 bubble per second. Ini pakai tabung 2kg. Tank ini juga akan dibuatkan video khusus usia 0-6 minggu. Tunggu aja, subscribe aja di channel ini. Nah, selain 4 tank itu, saya punya tank lain lagi di dalam. Yuk, kita intip. Yang ini tank low light, 75 cm. Sudah sangat stabil airnya ya, sama sekali tidak beralga. Jangan ada alga di antara kita dah pokoknya. Sudah cukup enak dilihat gitu. Jadi, walaupun ini temanya paling sederhana, tidak pakai injeksi CO2, tidak pakai kipas, filternya juga cuma pakai internal. Tapi, malah ini yang paling sering saya nikmati ketika pulang kerja sambil melepas penat setelah membelah kemacetan Jakarta. Jailah. Paling enak itu setelah kayak gitu tuh, lihat yang adem-adem kayak gini. Dan terakhir ini tank untuk 30 cm. Masih under preparation. Masih dalam tahap BSM untuk HC Cuba sebagai tanaman karpetnya. Temanya nanti ini tebing miring, terus ada tanaman-tanaman kecil lurus ke atas. Ini ikutin kontur tebingnya. Sebenarnya sih, tadinya ini mau buat lomba mature tank contest ya. Sudah pernah jadi. Ini fotonya dulu waktu jadi. Tapi, waktu itu tuh, setelah itu pertumbuhan HC Cuba-nya tuh kurang optimal gitu. Kurus-kurus dan nggak merata semua tempat gitu. Dan selain itu juga, akhirnya banyak alga di mos yang ada di pebatuan. Nah, pas kebetulan event lomba mature-nya itu diundur, sampai waktu yang tidak ditentukan akibat dari dampak COVID-19, sekalian aja saya bongkar dan saya reset pulang, kecuali hardscape-nya, saya biarin kayak gitu. Saya tanam HC Cuba-nya lagi, pakai DSM. At least ini sampai nanti akar-akarnya tuh pada mengikat kuat ke substrat. Habis itu baru saya isi air dan tanam-tanaman yang lain. Ini juga nanti mudah-mudahan ada videonya, khusus untuk tank 30 cm ini, yang diawalnya dengan DSM untuk HC Cuba. Nah, oke ya teman-teman, demikian yang bisa saya update. Maaf, baru segini yang bisa saya persembahkan. Terima kasih ya teman-teman udah menonton sampai selesai. Kritik saran, caci maki, komplain, dan lain-lain silahkan di kolom komentar. Saya terima semuanya, saya baca semuanya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Maju terus, Aquascape Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.